Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya JC di channel ini Mungkin video kali ini berbeda dengan video pada biasanya Video kali ini saya akan membahas sesuatu yang sangat penting Yang berhubungan dengan virus corona Sebelumnya, saya sebagai orang awam, saya kurang ngeh dengan virus corona ini Yang saya tahu, virus corona ini menyerang saluran pernafasan Yang gejalanya saya kira mirip seperti penyakit SARS Yang terjadi beberapa waktu tahun lalu di Beijing Sampai pada malam ini Saya mendapatkan info dari seorang mahasiswa seminari dari Tiongkok Yang memberikan kabar tentang info terbaru penyakit virus corona ini Jadi, mahasiswa ini yang tidak bisa saya sebutkan namanya Karena untuk privasi, dia menyatakan bahwa kondisi di Tiongkok saat ini Itu dalam kondisi gawat darurat Yang dimana terjadi ribuan orang Bahkan info yang saya dengar Lebih dari 100 ribu orang mengidap akan sakit virus corona ini Hal ini semakin diperparah dengan ketiadaan akan stok dari masker Pakaian pelindung dan juga bahan makanan yang tidak ada stok Dan kondisi ini semakin diperparah dengan beberapa kota dari wilayah Tiongkok ini Menutup diri, mengisolasi, tidak menerima bantuan dari luar Supaya tidak terjadi penyebaran wabah lebih luas lagi Jadi, teman saya ini mengatakan bahwa banyak mayat-mayat yang tidak terurus Yang tergeletak di jalan Menurut info yang saya dengar Virus corona ini dimulai Yaitu awal mulanya diketahui dari kota yang bernama kota Wuhan Yang berada di provinsi Hubei Kota Wuhan ini memiliki penduduk sekitar 11 juta orang Menurut isu yang didengar adalah Virus corona ini dimulai dari penyebaran dari hewan Ini berbeda dengan SARS Kalau SARS itu juga hewan, tapi hewannya itu dari kucing atau luak Nah, dari hewan-hewan ini Sekarang bermutasi menyebar dari manusia ke manusia yang lain Dan ini berlipat sangat cepat Info yang saya dengar dari 40 orang menjadi 440 dan seterusnya Yang berbahaya dari virus corona ini adalah Masa inkubasinya yang sulit untuk dipantau Ada yang mengatakan bahwa sampai 2 minggu Itu belum ada gejala sakitnya Memang virus corona ini dikatakan Gejala yang terjadi adalah batuk kering Bahkan demam dan juga disertai dengan diari Nah, tapi ada juga orang yang sampai 2 minggu Yang baru ketahuan bahwa dia mengidap virus corona ini Dia tidak mengalami demam Jadi gejalanya itu sangat sulit untuk dideteksi virus corona ini Dan sampai saat ini virus corona ini belum ditemukan akan obatnya Dan sekarang pengobatannya itu baru dilakukan dengan pengobatan sistem simptomatik Simptomatik adalah pengobatan berdasar gejala umum Jadi gejala umum seperti demam, diare Jadi belum ada obatnya, bayangkan Dan menurut teman saya mahasiswa ini Dia mengatakan juga sebenarnya penggunaan masker juga tidak terlalu ngefek Jadi tidak bisa cuma sekedar masker Karena apa? Menurut isu yang beredar Katanya bahkan virus ini bisa menyebar, menular dari kornea mata Jadi bukan sekedar masker biasa Tapi harus pakai lapisan kaca katanya Semacam mungkin helm gitu ya Untuk melindungi dari penyebaran ini Jadi dikatakan bahwa penyakit ini memang awalnya dikira mirip seperti SARS Karena jenis corona Tapi ini jenis corona yang baru Yang lebih parah daripada penyakit SARS yang sempat meledak di Beijing beberapa tahun lalu Penyakit SARS ini tidak sampai mengisolasi satu kota Tapi bayangkan virus corona yang jenis baru ini Itu sampai mengisolasi provinsi Hubei Dan menurut info terakhir dikatakan ada sekitar 15 kota yang ditutup Sudah sekalian kita harus ingat bahwa seperti di dalam perkataan Tuhan Yesus Di dalam Matius 21 ayat 11 Di situ ada perkataan Tuhan Yesus Dimana di akhir zaman ini Bahwa salah satu tanda Selain gempa bumi, bencana kelaparan Juga ada wabah penyakit Yang dimana kita harus bertahan Jadi kita ini ada di zaman akhir Mari kita yang pertama Kita berdoa bagi para warga Tiongkok Yang belum terinfeksi maupun yang sudah terinfeksi Mari kita berdoa bagi mereka Supaya mereka sungguh-sungguh Mereka dapat memperoleh jalan keluar Bahkan kita juga berdoa untuk tenaga medis yang ada di sana Bahkan mungkin dari negara lain Dapat menolong untuk menembuhkan obat yang tepat Bagi penyakit virus corona jenis yang baru ini Dan kedua, mari kita di zaman akhir ini Kita ingat akan Tuhan Mari kita kembali kepada Dia yang telah menyelamatkan kita Yesus Kristus Kita bertahan sampai pada akhirnya Bertahan di dalam iman kita Sampai Yesus Kristus datang kedua kali Ia akan datang Untuk menjemput setiap orang yang percaya kepadanya Dan menghakimi orang yang hidup dan yang mati Amin